Tuhan aku berdoa biarlah hari ini hati yang dingin Tuhan hangatkan Biarlah ada jiwa yang terluka Tuhan bebar Jikalau ada pribadi yang terhilang Tuhan menemui dia secara pribadi Kau mau berdoa biarlah Tuhan menyatakan pribadimu atas setiap kami pada hari ini Berkati firman ini kiranya Tuhan boleh berkenan atas apa yang kami sedang kerjakan dalam ibadah ini Berdoa untuk hambamu yang lemah Tuhan kiranya boleh menguatkan untuk boleh menyampaikan kebenaran firmanmu Bila jemaah juga boleh mendengarkan dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan Roh Kudus kami menyerahkan waktu ini di dalam tanganmu di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Silahkan duduk Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Shalom Senang sekali ketika hari ini sekali lagi saya diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan Apalagi ini judul yang menurut saya cukup berat ya sudah Pengejaran akan Kristus Saya membawa emas gali, saya tinggal di depan supaya saya gak grogi sudah Ada alunan-alunan musik yang membuat saya lebih tenang Karena ngomong di depan saudara ini grogi sekali ya Anyway mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16 Tema khutbah hari ini adalah Pengejaran akan Kristus, the pursuit of Christ Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini Jemaat mari kita simak bersama-sama Akhirnya saudara-saudaraku bersuka citalah dalam Tuhan Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu Sebab kitalah orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah Bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel Suku Benyamin orang Iblani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap kerugian karena Kristus Malahan segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri Kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Serta persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi inilah yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh Sebagai yang terkasih di dalam Tuhan Saya percaya semua manusia Itu pasti di dalam dirinya ada hal-hal yang dia anggap sebagai hal yang berharga Betul ya Misalnya kalau seorang mahasiswa Mahasiswa itu bisa kuliah di perguruan yang bergensi kayak gitu Dia tentu berusaha keras Apalagi setelah masuk dia harus lulus Dan untuk lulus dia harus bekerja keras lebih keras lagi Supaya dia bisa lulus dari kampus yang bergensi itu Oleh sebab itu maka gelar sarjana yang dia dapat Itu adalah menjadi sesuatu yang berharga bagi dirinya Seorang pebisnis yang merintis karirnya dari nol Pasti tidaklah mudah Ada hal-hal yang harus dia korbankan Ada hal-hal yang harus dia kejar Sehingga bisnisnya bisa semakin hari semakin gede misalnya Dan tentu saja ketika seorang pebisnis sudah menjadi besar Maka pencapaian di dalam bisnisnya itu menjadi hal yang berharga buat dia Seorang suami waktu masih pacaran dulu Melakukan pengejaran terhadap wanitanya Apalagi kalau pengejarannya itu dia bisa mengalahkan banyak saingan Maka dia akan menganggap istrinya sebagai sesuatu yang sangat berharga Setidaknya sebelum dia mengenal istrinya secara keseluruhan Kayaknya ini bercanda aja ya Orang tua ketika dia memiliki seorang anak Tentu saja anak itu menjadi seorang anak yang berharga bagi dirinya Apalagi kayak saya sudah keluarga kami pernah keguguran istri saya satu kali Maka anak itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam diri saya Dan semua yang saya sebutkan tadi sebenarnya adalah berkat Tuhan Bukan di dalam hidup kita ketika kita bisa lulus dari sebuah universitas Ketika bisnis kita bisa naik Ketika kita mendapatkan pasangan hidup ketika kita dikaruniai keturunan Semua itu adalah berkat Tuhan Dan tidak salah ketika kita mensyukuri berkat Tuhan Dan menghargainya sebagai sesuatu hal yang berharga Tapi yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini adalah Apakah saudara hal-hal yang saya sebutkan tadi yang sifatnya materi Itu adalah hal yang paling berharga Atau sebenarnya ada sesuatu hal yang jauh lebih berharga daripada semuanya itu Nah hari ini kita akan belajar dari kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi Surah Khotbah ini akan dibagi menjadi dua part Part yang pertama itu bercerita tentang manusia itu harus milih Nah surat Filipi ini adalah surat yang seringkali orang katakan sebagai surat sukacita Kenapa? Karena banyak kata sukacita di dalam surat ini Selain itu Paulus itu juga sangat bersyukur kepada Tuhan Karena jemaat Filipi ini menjadi salah satu jemaat Mungkin kalau dibilang yang paling bertumbuh lah ya Di antara gereja-gereja masa itu Sampai Paulus itu menuliskan demikian Aku mengucap syukur kepada Allah ku setiap kali aku mengingat kamu Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua Aku selalu berdoa dengan sukacita Mengucap syukur Aku mengucap syukur kepada Allah ku Karena persekutuanmu dalam berita Injil Dari hari pertama sampai sekarang ini Surat perkataan ini menunjukkan sebuah sukacita yang lahir dari diri Paulus Karena dia melihat pertumbuhan iman jemaat Padahal ketika dia menulis surat Filipi Dia sedang berada di dalam penjara saudara Tapi melihat jemaat yang bertumbuh Hati Paulus dipenuhi dengan sukacita Pertanyaannya Apakah jemaat Filipi ini bertumbuh tanpa ada halangan? Tentu saja tidak Yang namanya pertumbuhan rohani pasti ada halangan Baik itu faktor internal maupun faktor eksternal Nah faktor eksternal yang dialami oleh jemaat Filipi ini luar biasa Gangguannya surat Bahkan di ayat yang kedua Paulus itu sampai mengatakan Kamu hati-hati loh Sama anjing-anjing Wow keras sekali ya Sama pekerja-pekerja yang jahat Sama penyunat-penyunat itu Surat kenapa Paulus itu harus berkata demikian? Karena memang pada waktu itu Ada orang-orang yang hendak menyesatkan iman jemaat Tentu saja oknumnya ada banyak ya Saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bisa jadi dari kalangan orang Yahudi Bisa jadi juga dari kalangan orang non-Yahudi Tapi umumnya penafsir itu sepakat ada tiga hal yang mereka lakukan Untuk mengganggu iman jemaat Yang pertama sudah Mereka itu terus mengajarkan bahwa keselamatan itu karena pekerjaan manusia Yang tekun melakukan hukum Taurat Ini sama sekali berbeda dengan Injil yang berkata bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Allah Dan jemaat diracunin dengan pikiran yang demikian Mereka juga mengajarkan yang kedua Bahwa keselamatan itu didapat karena sunat lahiriah Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Dan yang ketiga sudah yang paling parah sebenarnya Mereka itu terus menerus membanggakan pencapaian-pencapaian lahiriah mereka Guru-guru palsu ini membangga-banggakan pencapaian lahiriah mereka Yang dimaksudkan untuk menyudutkan atau menjatuhkan Paulus Kita lihat cerita ini bukan hanya di Filipi saja ya Di gereja Korintus juga ada hal yang semacam ini Nah untuk merespon jemaat Maka Paulus memberikan kesaksian Dia berkata kira-kira seperti ini Loh kalau ada orang-orang yang merasa bahwa mereka itu berpegah dalam hal lahiriah Dan senang akan hal itu Sebenarnya aku tuh lebih-lebih lagi Soalnya siapa Paulus? Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi Paulus mengatakan bahwa Saya ini orang Israel Saya dari suku Benyamin Disunat pada hari yang kedelapan Saya adalah orang Ibrani asli Kenapa Paulus mengatakan itu? Secara sederhana Paulus sedang menyampaikan bahwa Saya ini secara garis keturunan adalah umat Allah Yang mempertahankan perjanjian saya dengan Allah Karena disunat pada hari yang kedelapan itu khas sekali perjanjian Allah Dengan orang Israel Lalu Paulus melanjutkan lagi Tentang pendirian Aku ini orang parisi Tentang menaati hukum Taurat Aku tidak bercacat Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaat Sebenarnya yang ingin Paulus katakan adalah Bukan hanya dari garis keturunan yang luar biasa umat Allah saya ini Tetapi secara pekerjaan pun Saya sudah melebihi orang-orang yang ada di sekililing saya Apa yang disebutkan oleh Paulus tadi Adalah cita-cita bagi orang Israel pada umumnya Dia adalah orang yang terpandang Dia adalah orang yang punya kedudukan Dia lahir dari garis keturunan yang adalah umat Allah murni Tetapi bagi Paulus Hal itu semuanya ternyata menjadi sia-sia Setelah dia mengenal Tuhan Yesus Dia berkata bahwa setelah dia mengenal Tuhan Itu semua yang saya sebutkan tadi Bukanlah menjadi sebuah keuntungan Bahkan menjadi kerugian Bahkan dikatakan segala sesuatu Ku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Paulus tahu bahwa Kristus itu adalah Hal yang paling berharga Yang pernah terjadi di dalam hidupnya Ketika dia ingat peristiwa di Damsik Itu sudah dimana kasih Yesus itu menghujam hatinya Dia tidak bisa berkata-kata lagi selain Thank you Tuhan Sudah memilih saya Dan setelah masa-masa pelayanan yang cukup panjang Yang menuliskan kepada surat Kepada jemaat Filipi adalah surat-surat yang terakhir yang ditulis Paulus Dia masih sama Dia tetap menghargai Tuhan Sebagai hal yang paling berharga Di dalam kehidupannya Sudah Tuhan Yesus pun pernah berkata Demikian Apa gunanya Seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid waktu itu Yang mendengarkan perkataannya Bahwa yang paling berharga Sebenarnya adalah keselamatan jiwa Yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus Melalui karya penembusannya Di atas kayu salib Sudah ada sebuah kerupian yang besar Ketika kita mengejar Dan kita mendapatkan seluruh dunia ini Tetapi kita kehilangan pribadi Kristus Sudah aku sebagai alumni saat Apalagi sekarang bergerja di kalam kudus Tentu saya sangat menghargai pendeta Andrew G. Sudah tokoh yang saya teladani Kami teman-teman di saat Membaca biografinya Dan tentu saja meneladani pelayanan Biau Sudah dia kelahiran 1901 Dan di tahun 1920-an Sudah dia sudah mendapatkan Satu pekerjaan yang baik Di kantor pos di kota Shanghai Dia punya gaji yang baik Dia punya posisi yang baik Dan dia punya track yang baik Untuk menjadi sukses Tapi dia meninggalkan semuanya itu Dia pergi ke Indonesia Bersama dengan pendeta John Sung Sedikit banyak Sudah pasti mengenal namanya ya Yang juga membuang ijasa S3-nya Ketengah-tengah lautan Dan dia berpikir bahwa itu semuanya Tidak ada artinya Dan berdua ini melayani orang-orang Pertama-tama orang-orang Tionghoa di Indonesia Lalu kemudian banyak orang yang terberkati Lalu kemudian saat berdiri Kalam kudus berdiri Sampai hari ini Kita ada di tempat ini Saya tidak melebih-lebihkan Kalau saya berkata bahwa Kita ada di tempat ini Karena buah pelayanan Beliau berdua ini Sudah ketika saya membaca biografinya Timbul pertanyaan di dalam diri saya Pertanyaannya itu seperti ini Kenapa ya Mereka berdua ini Mau melakukan hal yang demikian ini Mau meninggalkan semuanya Dan melayani di tempat yang Mereka tidak pernah tahu sebelumnya Dua-duanya jawabannya kira-kira sama Karena kasih Tuhan itu menjama hatinya Karena kasih Tuhan itu seperti pedang yang menghunus kekerasan hatinya Dan ketika dia mengenal Tuhan Dia mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Baik itu pendeta John Sung Maupun pendeta Yang puji Sudah saya percaya bahwa Kita semua di tempat ini Pernah mengalami bukan Sebuah momen Dimana Tuhan itu menyentuh hati kita Kapan itu? Saya tidak tahu Sudah sendiri yang tahu Mungkin bisa beberapa waktu yang lalu Atau mungkin bahkan puluhan tahun yang lalu Sudah ingat Ketika kasih Tuhan itu menjamah diri sudara Untuk pertama kalinya Mungkin kau disadarkan akan dosa-dosamu Kemudian kau berkata Tuhan ampuni saya Tetapi juga ada perasaan lega Karena tahu bahwa Kita ada di tangan yang tepat Lalu kita berkata Tuhan terima kasih Dari miliaran orang di dunia ini Tuhan sentuh hati saya Di titik itu sudah berubah kan Di titik itu sudah mulai berkata Tuhan saya mau hidup bagi Tuhan Tuhan saya mau mengenal Tuhan Pertanyaannya bagaimana dengan sudara hari ini Adakah kasih itu Masih sudara hargai Sebagai sesuatu yang berharga Adakah pribadi itu Masih sudara hargai sebagai prioritas Di dalam hidupmu Sebagai seorang hamba Tuhan Saya ingin mengingatkan dan mendorong sudara Kejarlah pribadi Kristus Di dalam hidupmu Seperti Rasul Paulus Dia berkata Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Dulu sudara Apa yang dipegang oleh Rasul Paulus itu Adalah sesuatu hal yang berharga Tetapi dia berkata Semua ini adalah sampah Atau bahasa aslinya semuanya ini adalah kotoran Saya gak pengen semuanya itu Yang saya pengen adalah mengenal Tuhan Dan kuasa kebangkitannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Di dalam kematiannya Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Dia tahu yang dia kejar Yang dia kejar adalah pengenalan Akan Tuhan Tetapi dia juga tahu bahwa Sebagai manusia saya ini terbatas Saya mengejar itu Pengenalan akan Kristus Tetapi saya juga tahu Jikalau Kristus tidak berkehendak Maka saya juga tidak akan tahu Kristus itu seperti apa Oleh sebab itu dia berkata bahwa Saya ini pengen kenal Tuhan Kalau-kalau saya itu bisa nangkep Pengenalan akan Tuhan itu Tetapi kalau enggak ya sudah Biar itu menjadi misteri Tapi hatiku tetap mau mengejar Tuhan Yesus Surahku yang terkasih di dalam Tuhan Seringkali Orang-orang Kristen hari-hari ini Kebalik Ketika kita datang ke gereja Apa yang kita cari Seringkali banyak orang berpikir Bukan kalau saya sudah datang ke gereja Saya memuji dan menyembah Tuhan Nanti berkat itu pasti akan turun Seratus kali lipat Kalau saya datang ke gereja Saya berlutut kepada Tuhan Pasti mujizat itu terjadi Kalau saya datang ke gereja Saya mencari Tuhan Maka terobosan itu akan terjadi Di dalam hidup saya Saudara sejatinya orang seperti ini Hanya mengejar berkat-berkat Tuhan Tidak ada bedanya Dengan lima ribu orang lebih Yang mengikuti Tuhan Yesus Mereka hanya mengejar Apa yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus Tentu saja tidak salah diberkati Tidak salah diberi mujizat Tetapi bukan itu yang kita kejar Karena yang kita kejar Sejatinya adalah Kristus itu sendiri Karena sejatinya yang kita kejar adalah Pribadi Kristus itu sendiri Bukan yang lain Saudara berapa waktu yang lalu Mungkin satu atau dua tahun yang lalu Saya ketemu dengan seseorang teman Berbeda keyakinan Saudara Dan kami makan siang bareng Kami ngobrol Kami ngobrol tentang Kepercayaan kami masing-masing ya Tentu dia memaparkan kepercayaannya Saya juga memaparkan Kepercayaan saya Saudara Diskusi itu menjadi agak panas Saudara Karena saya Mungkin saya yang salah Karena saya tidak tahu menempatkan diri Saya mempertahankan iman kita Itu satu hal Tetapi mempertahankan iman kita Dengan menyerang iman orang lain Itu adalah hal yang lain Dan saya melakukan itu Sampai akhirnya diskusinya menjadi panas Dan tentu saja tidak ada standpoint Yang kita bisa pegang sama-sama Karena jelas Dasar kita sudah berbeda Tetapi mengakhiri diskusi itu Saya bilang sama dia Sorry ya Mungkin ada kata-kataku yang salah Tapi boleh gak saya kasih closing statement Kira-kira seperti itu Oke boleh kamu mau ngomong apa Saya ngomong kira-kira seperti ini Saudara Di dalam hidup saya ini Saya hanya belajar Menginginkan pribadi Kristus Kalau ternyata apa yang saya percaya ini salah Dan saya harus masuk neraka Keputusan saya untuk mengikut Kristus Itu tidak akan saya sesali Asal saya di neraka Bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya Saya tidak menginginkan surga Dan segala kemewahannya Kalau kamu mau surga silahkan Ben Saya gak pengen itu Yang saya ingin Adalah Bersama Kristus Sudah saya ngomong ini bukan karena Saya gak yakin akan iman saya Saya hanya ingin katakan kepada dia My faith is about Jesus Imanku itu tentang Yesus Bukan tentang surga Bukan tentang pemberian apa Yang akan saya terima Jadi kalau saya masuk neraka Asal saya bersama Kristus pun Saya gak apa-apa Dan terakhir saya ngomong ke dia Tapi kamu harus tahu Imanku tidak akan pernah salah Saya gak emosional Sudah saya orang yang hatinya itu lebih dulu daripada logikanya Jadi Ya kayak gini sudah Badan doang gede Artinya logitis Saya ingat kisah itu Saya ingat kisah itu kemudian saya merenung kepada Tuhan Saya datang kepada Tuhan Saya berdoa Tuhan Dua tahun yang lalu saya mengucapkan kalimat itu Bahwa yang saya ingin itu Bukan surga Bukan berkatmu Hari ini apakah hati saya ini masih sama Tolong koreksi saya Kemudian di dalam tangisan saya berkata kepada Tuhan Tuhan Kalau saya harus kehilangan semuanya Semuanya Tidak apa-apa I'm totally fine Asal Saya jangan kehilangan Kristus Karena hanya Kristus lah satu-satunya yang saya punya Dan yang bisa saya banggakan The only thing that we can proud of Is Jesus himself Kalau saya boleh membanggakan sesuatu itu Saya membanggakan Kristus Bukan hal yang lain Sebagai anak muda Saya terus melatih diri saya Untuk menginginkan pribadinya Bukan berkatnya Saya berusaha melatih diri saya Untuk terpersona Akan personanya Bukan mujizatnya Saya belajar untuk terus mencintai My Jesus Yesusku Yesus yang ku kenal Dan jika suatu hari saya kehilangan semuanya It's okay Semuanya ini tuh hanya titipan Tetapi saya tidak mau Perhilangan Yesusku Karena saya tahu Suka cita terbesar dalam hidup adalah Mengenal Tuhan Yesus Kristus Dan pengejaran yang paling berarti Adalah pengejaran akan pribadi Kristus Dan panggilannya Di dalam hidup kita Bagaimana hidup saudara hari ini Apa yang saudara kejar di dalam hidup Jikalau hari ini saudara mengejar kekayaan Please Tanyakan dalam hatimu Apakah kekayaan ini lebih berharga Daripada Yesus Kalau saudara mengejar kenyamanan Demi kenyamanan di dalam hidupmu Please tanyakan ke dalam hati kecil Apakah kenyamanan ini Sebanding Dengan Kristus Jika engkau mencari kebahagiaan Kebahagiaan material Tanyakan dalam hati kecil Apakah semuanya ini Lebih berharga Daripada Tuhan Yesus Ingatkah Waktu pertama kali Tuhan menyentuh hidupmu Menyentuh hatimu saudara Di sana kau berkata Tuhan terima kasih Tuhan thank you Saya pribadi Kalau suatu hari nanti entah kapan Tapi kalau boleh jangan cepat-cepat Saya ketemu sama Tuhan Saya akan berkata sama Tuhan Tuhan terima kasih Thank you for loving me Thank you for choosing me Dan terima kasih Tuhan Sudah memakai saya Untuk kemuliaan namamu Berapa waktu yang lalu Sebulan yang lalu Saya berdoa sama Istri sama anak saya Saya berdoa Kami nyanyi Berdua Karena anak saya belum pisahkan lagunya Saya nyanyi sebuah lagu yang Kira-kira liriknya seperti ini Yang terutama Di dalam hidup ini Laku Tuhan Meninggikan Nama Yesus Yang terutama Di dalam hidup ini Di dalam hidup ini Memuliakan namanya Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Kami menyanyikan lagu itu Berdua bersama dengan istri Terus tanpa saya sadari As usual Saya menangis Saya merasakan Kasih Tuhan itu menjamah diri saya Setelah amin Anak saya gantian Menangis Dia menangis Sejadi-jadinya Terus Kita tanya Kenapa Kenapa Dia peluk Istri saya Lalu anak saya ini berkata Saya gak mau kenal Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu bad Bikin papa nangis Lalu saya menjelaskan Sama anak saya Enggak Tuhan Yesus itu gak jahat Tuhan Yesus itu baik Justru karena baik Papa jadi terharu Tentu saja dia belum ngerti Arti kata terharu Dia taunya Kalau nangis itu Pasti ada sesuatu yang buruk Yang terjadi Tapi saya bilang sama anak saya Papa itu terharu Papa sayang sama Tuhan Yesus Sampai nangis Tuhan Yesus itu baik loh Dan saya ngomong sama anak saya Ini yang papa cari Ini yang papa rindukan Mengenal Tuhan Yesus Dan saya doakan anak saya Semoga suatu hari Tuhan berkenan Juga untuk penyentuhmu Sehingga kamu tahu rasanya Kenal sama Tuhan Yesus Sudah kita naikkan pujian ini sama-sama yuk Mungkin hari ini sudah belum sempat berdoa Belum sempat saat itu This is your moment Bersama dengan Tuhan Naikkan pujian ini Yang terutama Di dalam hidup ini Yang Di dalam hidup ini Meninggikan Nama Yesus We love you God Amin sayang Tuhan Yang terutama Di dalam hidup ini Memuliakan Namanya Yang terutama Di dalam hidup ini Yang terutama Di dalam hidup ini Meninggikan Meninggikan Nama Yesus Yang terutama Yang terutama Di dalam hidup ini Memuliakan Namanya Mari berdiri bersama-sama Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Jemaat Tuhan Ada di sini Dia sedang Memanggilmu Nak Aku kangen Sama kamu Ya Dia rindu engkau Rindukah engkau Akan dia Saya berikan waktu Untuk saudara Boleh ketemu Dengan Yesusmu Yesus Yang mencintaimu Berdoalah Secara pribadi Di hadapan Tuhan Saya berikan waktu Berdoa Sembari musik Terus mengalumi Dengan diri Kau baik ya Tuhan Kau baik ya Tuhan Yang terutama Yang terutama Di dalam Naikkan musian ini dengan hati Tuhan Meninggikan Nama Yesus Yang terutama Di dalam hidup ini Memuliakan Memuliakan Namanya Haleluya 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 Saya mencinta Haleluya 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 Saya mau cinta Terima kasih Oh Tuhan Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Tuhan ini setiap kami Yang datang pada hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami Kepadamu Yang kami inginkan adalah Semakin hari Semakin belajar mengenal Tuhan Dalam kehidupan kami Hamba berdoa Tuhan Yesus sendiri Yang boleh memperkenalkan pribadimu Kepada setiap individu yang ada di tempat ini Sentuh hati jemaatmu di tempat ini Sehingga mereka mau hidup Bagi kemuliaan namamu Mencuka hambamu Hamba juga rindu Hidup bagi kemuliaan namamu Roh kudus menolong setiap kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus yang berdoa Amin Silahkan duduk sebaat Tuhan Yesus Kepik Terima kasih atasils Terima kasih atasils Terima kasih atasils